Saya Tidiku, ini adalah Nubia V60 Design Handphone 1 jutaan dari Nubia yang sudah pasti sangat menarik banget Karena handphone ini selain desainnya cantik banget, performanya juga lumayan kenceng So, kita akan unboxing saja seberapa menarik sih Nubia V60 Design ini Jangan lupa subscribe Ini adalah box dari Nubia V60 Design Disini ada keterangan tipenya, ada logo NFC, berarti disuruh support NFC Layarnya 6.6, 90Hz, baterai 5000, support fast charging 22.5W, kamera 50MP Storage-nya 256, RAM-nya 6 plus 10, real RAM-nya 6, 10-nya extension Dan disini sudah punch hole, ada logo DTS Sound Untuk unit gue ini warna Sunrise Violet, jadi dia ada 3 warna Ada warna Dark Blue, dan ada warna Sampan Gold Dan di bagian belakang ada keterangan speknya lagi Saya akan langsung unboxing saja Nubia V60 Design ini Kita coba lihat handphonenya Disini ada apa saja Kartu garansi, buku panduan cepat, dan jarum Ada silicon case, dan ini ada handphonenya Kita keluarin dulu Ini si warna sih, wah cocok banget ya buat para cewek-cewek ya Ada kabel USB Type-C, dan kepala charger yang sudah fast charging di 22.5W Untuk si boxnya seperti ini Sekarang kita lihat handphonenya, tinggal didorong saja Secara desainnya, untuk kameranya Ini kalian sudah pasti tahu ya Desain boba Dan bagian belakangnya ini, itu seperti dilapisin kayak kaca guys Makanya ini kan ketika kalian mengkilap begitu Gue kasih lebih dekat lagi ya Jadi kameranya ada 3 dan flash Dan ada tulisan 50MP AI Camera Di bagian belakangnya ini ada tulisan Nubia Untuk bagian depannya ini juga sudah terpasang anti gores Kita left frame-nya, bagian atas ini polos Sisi kanan ada tombol volume atas bawah, ada tombol lock, tombol power Sekaligus sebagai fingerprint Sisi bawah ada lubang speaker, USB Type-C, lubang mic, ada lubang headset Sisi kirinya ada short SIM tray Untuk SIM tray-nya ini dual SIM dedicated slot ya Jadi bisa pakai 2 kartu bersamaan dengan memory card Kita coba nyalain Nubia V60 design ini Dan ini sudah nyalain ya Dia sudah pakai punch hole 1 jutaan sudah pakai punch hole guys Ini benar-benar sesuatu hal yang keren banget ya Untuk security-nya bisa face unlock, bisa fingerprint Ataupun pakai password Untuk fingerprint-nya di pinggir Untuk UI-nya namanya MyOS Dan ini adalah penampakan awal dari Nubia V60 design Sebelah kiri ini namanya Z-Bot Kita langsung ke setting Aboard Phone Dia di Android 13 Dengan security patch-nya bulan Mei 2024 RAM-nya 6 plus 10 ya Jadi extension-nya mencapai 10 GB Dan untuk storage-nya free-nya masih di 229 GB Untuk Wi-Fi-nya sudah support 5G Dan ketika aku coba cek sistem update Untuk Nubia V60 ini belum ada update lagi Sekarang kita lihat UI dari Nubia V60 ini Di sebelah kiri ini namanya Z-Bot ya Jadi di sini bisa kalian setting juga Cuma tidak banyak opsinya Dan di sini untuk beritanya bahasa Inggris guys ya Tidak ada opsi untuk yang Indonesia Dan untuk tampilan multitasking-nya seperti ini Dan dia tidak bisa speed screen ya Kita langsung ke setting Dia sudah pasti ada NFC Untuk personalization setting-nya ini cukup bagus ya Dia tema ada 2 Untuk wallpaper-nya cukup banyak Untuk apps icon bisa diganti untuk bentuknya Lalu dia ada daily wallpaper Untuk low screen setting Dia bisa ganti untuk bagian jam-nya Animation speed ya Kita pilih face aja Color and shape Jadi untuk yang quick setting Ini juga bisa diganti Kita samakan saja ya Lalu ada font Untuk home screen setting-nya Seperti ini Ini mirip-mirip Kayak Android pada umumnya Untuk display Ada dark mode Read mode Night light Color temperature Reverse search-nya bisa 60-90 auto Ada cut out display Untuk notification-nya ya Di sini keren ya Dia bisa dipisah guys Untuk bagian atasnya ini Yang kiri ini untuk menampilkan notifikasi Yang kanan ini untuk quick setting-nya Jadi ini lebih keren Untuk sound and vibration tampilnya seperti ini Dia ada DTS sound Ini bisa kalian setting Mau musik, movie, game ya Dan juga ini bisa opsi untuk Bass boost, vocal boost, treble boost Biasanya sih paling pilihnya ini guys ya Bass boost aja Sing mine Ini namanya live island Ini memang mirip kayak iPhone Mulgua Nubia ini yang paling niat guys Karena bener-bener banyak yang bisa tampil di sini Contoh kita play musik di Spotify nih Teman-teman swipe ke luar Ini nyala loh ya Teman-teman tekan dan tahan Ini bisa Next, pause Dan teman-teman kalau misalnya mau tap sekali Dia langsung balik lagi ke Spotify Ini keren loh Terus kalau charger memang sudah semua ada ya Lalu misalnya kalau ketika kalian merekam Ini juga bisa guys Teman-teman swipe tuh Dia merekam ini Teman-teman tekan dan tahan tuh Dia muncul Untuk clock ya Misalnya teman-teman lagi pakai timer Ini juga bisa Teman-teman play nih Teman-teman ke home lagi Muncul guys Lalu fitur ya Navigation Screen record Ada dual apps Cuman ini masih belum banyak Gesture and motion ya Double tap to wake Double tap to sleep Fingerprint screenshot Ya ini bener-bener Gesture dan fitur yang cukup komplit Dan ini untuk tampilan baterainya Ada apps AI control Untuk more settingnya ya Dan ini tampilan aboutnya Dari Nubia V60 ini Sekarang kita cek spek detail dari Nubia V60 ini Dia HD+, under 13 Touch FTS-TS Sensor Asometer ada Sensor light ada Gyroscope tidak ada Manitometer tidak ada Dia pakai IMMC ya Chipsetnya Unisoc Tiger T606 Ini lumayan oke Untuk sebuah handphone Diri harga sejutaan Screennya HD+, 90Hz Memory 6256 Sensor kameranya Dia pakai Omnivision 50MP Lalu kamera depan 5MP Dan ada sensor bonus 2MP Baterai 5000 Wifi-nya sudah yang 5 Dia support 5GHz Untuk sekolah antutunya Di 233.000 Dan ini keterangan CPU-GPU Man Video X-nya Untuk storage-nya Ini beneran pakai IMMC Karena speed-nya bisa tembus 300MB Untuk multi-touch-nya Ini bisa sampai 10 jari Untuk touch sampling rate-nya Ini jalan di 180Hz Untuk GHz 6 Sehingga kau 370 Muti kau 1300-an Untuk 3DMark Base loop 430 Lowest 425 Stability 98,8% Untuk suhu 29 ke 30 Dan gua coba tes main game Kita main FC Mobile Horn of Kings Dan Mobile Legends Ini adalah FC Mobile Buat teman-teman yang suka main FC Mobile Itu beli handphone Unishock Itu bisa kebuka 60 APS Kita akan coba tes main Apakah dia bisa lumayan stabil Di 60 APS atau tidak Begitu mulai 40 APS Guys Oke Salah kosong Oke Main 1 match Tidak yang panas-panas Panas banget ya Cuman 39 Saja Oke Sayang banget ya Ini cuman di kisaran 40 APS Saja Ini adalah Hawk Menggunakan Nubia V60 Di sini gua tidak set tinggi-tinggi Saja ya Gua main di high Apa standar saja guys Standar Ininya 3 kali Sesuai dengan jempolnya Antilles-nya gua tetap nyalain Kita coba push rank Begitu mulai Ini bisa nih Di 60 APS Oke Sudah end ya Performasi stabil loh guys 1 jutaan bisa main game Hawk Lumayan lancar Suhu menuju 41-an saja ya Menuju Mau menuju 42 guys Belum yang panas-panas banget Kan coba yang Mobile Legends Untuk grafiknya gua mainnya Di high medium saja ya Dan gua langsung push rank Sudah mythic 23 Oke Sudah mulai Semoga bisa stabil ya Terima kasih telah menuju Terima kasih telah menuju Terima kasih telah menuju Terima kasih telah menuju Oke guys ya Mantap banget ya Sesekali ada gejala frame drop Tapi masih belum yang parah-parah banget sih Hitungannya masih sangat playable banget guys Dan ini suhu menuju 42 ya Jadi Mobile Legends lebih panas ini Di belakang ini sudah tembus Persatuan saja Buat teman-teman yang suka nonton Netflix Dia Wi-Fi L3 Yang ternyata cuma bisa streaming di SD 480 Jadi agak kurang tajam Untuk displaynya udah lumayan Untuk sebuah handball sejutaan Secara warna masih oke Tapi kalau yang gua lihat Masih agak sedikit kurang vivid aja Secara speaker juga udah oke Sekarang coba cek menu kamera dari Nubia V60 Jadi tampilnya seperti ini Ada 1x 2x Zoomnya bisa sampai 10x Lalu untuk perekaman videonya Ini dia Bisa sampai Full HD 30fps Yang kamera depan juga sama Full HD 30fps Lalu ada 50MP Dan Nemo ada Pro Mode Lumayan Ada Panorama Refocus Jadi bisa kayak bokeh sih Tapi beda dengan bokeh guys Ada Timeless QR Code Portrait Lalu ada Night Booth Disini ada sedikit sampel foto Menggunakan Nubia V60 Ketika gua foto down Secara warna bagus ya Cuman ini karena terkena cahaya matahari Dia seperti agak kesulitan Makanya ini cukup Agak seri kuning Dan secara warna sih Cukup vivid loh Dan bisa saya katakan Ketika foto-foto Menggunakan kamera belakangnya Itu terbilang bagus Untuk sebuah handphone Di rang harga 1 jutaan Untuk bokehnya juga udah lumayan rapi Paling agak kurang di kamera depannya ya Ini adalah sampel menggunakan Nubia V60 Kamera belakang Full HD 30 fps maksudnya Dan ini pagi hari Jam 8 pagi Ketika kena sinar matahari Apakah warna kulitnya bagus Kalau gua belakangnya Apakah Silau banget Coba tolong komen Ini adalah handphone 1 jutaan kecil ya 1,4 Di kamera yang mampu megapiksel Chip saya juga lumayan T606 Maka oke Dan ini sampel kamera depannya ya Full HD 30 fps juga Ketika kena sinar matahari Langsung Warna kulitnya bagaimana Oh Sempat kayak agak gelap dikit Kalau gua membelakangi Wah Gelap guys ya Jadi memang wajar sih Handphone murah Tapi kalau misalnya Kita kenain ke tembok lagi Di hasilnya Gini guys Kira-kira ya Oke Agak sedikit kurang berwarna sih Untuk kesimpulannya Nubia V60 ini sudah pasti Sangat menarik banget Harganya 1,4 juta Kalian mendapatkan handphone Dengan desain yang cantik Layar sudah pass hold Kamera belakang Yang udah lumayan banget Dan performa yang bisa dikatakan Cukup kenceng Untuk sebuah handphone Di rang harga 1,4 juta By the way Segini saja Untuk video unboxing Dan review singkat Mengenai Nubia V60 ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam Unisoc